Mengetahui ada seseorang yang meninggoy di lantai bawah, ibu dan neneknya ini langsung meminta penjelasan sama anaknya. Mereka sedikit lega saat mendengar kalau hal itu adalah upaya pembelaan diri si anak. Kemudian mereka mencoba untuk menenangkan wanita ini karena terlihat sekali kalau wajahnya itu sangat cemas. Beruntung dia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Di sini sang ibu menyuruh anaknya ini untuk berhenti menangis karena dia akan segera memberahkan semua permasalahan ini. Dengan cukup terampil, ibu dan neneknya ini segera membereskan tempat kejadian perkara. Mereka membungkus mayat pria itu lalu memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Ibu dan neneknya ini terlihat sangat luas dalam membereskan mayat, seolah-olah mereka itu sudah pernah melakukannya guys. Setelah memastikan semuanya cukup aman, sang ibu segera pergi untuk mencari mobil truk. Sementara sang nenek, dia sibuk membersihkan bekas darah yang ada di lantai. Dan gak butuh waktu lama, semua masalah pun beres.